Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Di episode kedua nge-martre ini kita bakal ngebahas nih seputar topik-topik yang berhubungan dengan film-film MCU So pastikan kalian jangan lupa ambil posisi tempat duduk terbaik kalian Siapkan cemilan sebanyak mungkin dan jangan di skip ya gengs Cus langsung kita mulai, let's go Intro Kali ini kita bakal nge-martre ini mengenai rekapan dari serial animasi pertama MCU Yaitu What If episode 1 yang menceritakan bagaimana jika agen Carter menjadi Captain Carter Episode pertama Marvel What If ini akhirnya bisa secara resmi kita streaming sekarang nih di Disney Plus Kostan Indonesia Jadi kali ini gue bakal ngebahas spoiler yang ada di serial ini Jadi jika kalian belum pernah melihat serial ini atau ingin menghindari spoiler Sekarang adalah kesempatan kalian untuk tidak melanjutkan video ini Serial animasi pertama MCU What If ini menghadirkan karakter-karakter favorit penggemar Seperti Peggy Carter, T'Challa, Doctor Strange, Filmonger, Thor, dan lainnya Serial baru ini disutradari oleh Brian Andrews dengan AC Bradley sebagai penulis utama Dan Brad Winterbaum sebagai produser eksekutif ini akan mengeksplorasi cerita hipotetis di MCU nih Seris ini akan berfokus pada cerita non-kalonik Seperti apa yang terjadi jika Peggy Carter menjadi Captain Inggris Dan jika T'Challa alias Black Panther diculik oleh Ravengers Bukan Peter Quill alias Star Lord So mari kita bahas dan rekap Steve Rogers ditembak dan Peggy Carter mengambil serum Super Soldier untuk menjadi Captain Carter Pada awal adegan kita diperlihatkan nih Bahwa Peggy Carter akhirnya menerima serum Super Soldier sebagai pengganti Steve Rogers Karena dia ditembak oleh pembunuh yang sama Yang dimana membunuh Dr. Abraham Eskid Ini jelas sangat mengubah sejarah nih Dimana mengubah Peggy Carter menjadi prajurit Super Sementara Steve tetap menjadi pria kurus Lalu disini kita ditunjukkan nih Bahwa Peggy mengadopsi nama sebagai Captain Carter Dan bukan sebagai Captain Inggris Seperti yang diasumsikan banyak orang Ini karena nama Captain Britain sudah menjadi milik superhero lain Yang sama sekali berbeda dari Inggris Kita masih belum tau kapan nih Captain Britain yang sebenarnya akan muncul di MCU Tetapi dengan adanya Black Knight yang diperantang oleh Keith Harrington di film internas yang akan datang pada November tahun ini nih Kemungkinan kita tidak perlu menunggu lama nih Lalu di adegan lain setelah Captain Carter berhasil mengambil tes rakti Hydra nih Militer pun secara resmi mempromosikannya dari agen Carter Menjadi Captain Carter Steve Rogers menjadi Hydra Stomper mengenai suit buatan Howard Stark Howard Stark tidak pernah benar-benar membuat kostum Iron Man di MCU Tapi disini dia membuat satu nih untuk Steve Rogers Sehingga dia bisa menjadi pahlawan juga Meskipun belum menerima serum Super Soldier Ini membuktikan nih bahwa tidak peduli apakah dia menerima serum atau tidak Steve Rogers akan selalu menjadi pahlawan di hati Bukan hanya kebetulan bahwa Hydra Stomper terlihat seperti setelan Iron Man Mark 1 Tetapi terlihat sedikit lebih maju nih Mengingat yang satu ini paling canggih pada saat itu Yaitu sekitar tahun 1940-an Dan tidak hanya terbuat dari besi tua yang berada di sebuah buah Mungkinkah Shumagorat yang keluar dari portal yang dibuka oleh Red Skull Meskipun Shumagorat tidak pernah disebutkan secara eksplisif Sepertinya Red Skull mungkin telah memanggil tidak lain adalah makhluk antar dimensi yang jahat nih Shumagorat merupakan kekuatan kuno kekacauan Penguasa abadi yang hampir terterkalahkan Dan seperti dewa dari hampir 100 alam semesta alternatif Yang mampu memproyeksi energi, perubahan bentuk, teleportasi, levitasi, mengubah realitas, dan sihir simpati Dia juga merupakan salah satu dari yang tua Namun di What If episode 1 ini Kita hanya dapat sekedar melihat lentekel dan tidak ada mata Sehingga makhluk masa itu tidak dapat dikonfirmasi sebagai Shumagorat Namun menurut gue ini sangat bisa berpotensi akan hadir kembali di film MCU berikutnya Karena Shumagorat ini merupakan salah satu dari beberapa penjahat yang dirumorkan dan diprediksi Berpotensi berada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Yang rencananya akan dirilis tahun 2022 mendatang Hmm sangat menarik bukan? Kapten Carter akan muncul di episode selanjutnya Bahkan bisa ke alam semesta lain Dalam akhir episode ini Kita melihat nih Kapten Carter menemukan dirinya terdampar di masa depan Setelah mendorong Shumagorat kembali ke portalnya Yaitu dalam bertemu Nick Fury dan Hawkeye Yang dimana adegan ini sangat mirip dan mengingatkan kita Dengan adegan dimana Loki tiba di bumi untuk pertama kalinya di film Avengers 2012 Ini bukan yang terakhir kalinya Untuk kita dapat melihat aksi Kapten Carter kembali Karena produsor eksekutif Brad Winterbaum Sebelum Nick telah mengkonfirmasi nih bahwa Kapten Carter akan muncul di setiap musim seri Dan bahwa seri tersebut akan meninjau kembali kisahnya yang berkelanjutan Seperti yang kita bisa lihat di beberapa trail dan promo What If Kalau Kapten Carter ini akan hadir di episode mendatang Nah jadi gak sabar bukan untuk menunggu kelanjutan episode dari Staril What If ini minggu depan Jadi thank you for watching Semoga rekapan tadi nih dapat memberikan informasi ke kalian mengenai What If episode 1 ini ya Jangan lupa di like, komen, share sebanyak-banyak ya Dan subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin besar ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya See you in the Marvel episode selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan see you in the next video Bye